Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih saudara masih bersama kami di Bengkulu hari ini. Bantuan pupu organik cair bagi petani di Bengkulu akan disalurkan pada Desember mendatang. Total ada sebanyak 14.716 liter dengan anggaran sebesar 1 miliar rupiah. Petani di Bengkulu akan segera menerima bantuan pupu organik cair atau POC dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Rencananya POC akan disalurkan pada bulan Desember 2022 mendatang. Total ada sebanyak 14.716 liter POC yang nantinya akan disalurkan kepada para petani di Bengkulu. Petani dengan tanaman pangan menjadi prioritas pemerintah untuk mendapatkan bantuan pupu ini. Untuk pengadaan pupu ini, pemerintah menggunakan dana pokir DPRD Provinsi Bengkulu dengan anggaran sebesar 1 miliar rupiah. Bantuan akan diberikan secara gratis kepada para petani dikarenakan subsidi pupu jenis ini dicabut ke Menterian Pusat. Bantuan kita dari APBD tahun ini sebenarnya ada lewat APBD reguler sama APBDP untuk pupu. Kalau untuk NPK ada kurang lebih 17.600 kilo atau kurang lebih 17 ton. Dianggarkan tahun ini melalui APBD reguler ini anggarannya 219 juta untuk tambahan. Jadi artinya NPK ini dari APBD pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Guadur juga memperhatikan kebutuhan pupu NPK ini masih dibantu. Dengan adanya bantuan POC bagi petani tanaman pangan diharapkan dapat meringankan modal produksi serta meningkatkan hasil produksi para petani di Bengkulu. Tim Diputan, TPR Bengkulu melaporkan.